assalamualaikum pengen makan enak tapi gak mau ribet oke deh hari ini kita akan bagikan resep lauk yang enak banget tapi bikinnya gak pake ribet dan super cepet banget langsung aja ikutin videonya ya oke langkah pertama siapkan ikan mujahir nila disini saya pake 1 kg ya ini udah dibuang isi perutnya sisiknya juga lanjut kasih garam dan perasan air jeruk nipis kita balur sampai merata ya lanjut kita bilas kemudian kita kerat-kerat seperti ini selesai kemudian saya kasih bumbu rajik untuk ikan goreng ya teman-teman biar simple langsung aja kita rata-ratakan gitu ini bumbunya udah asin dan udah ada rempah-rempahnya ya teman-teman jadi kita gak perlu ribet ngulek-ngulek kita diamkan hingga merata baru kemudian kita panaskan minyak lalu goreng setengah matang aja jangan lupa dibalik biar matangnya merata baru kemudian angkat dan tiriskan jadi ini setengah kering ya teman-teman gak sampai yang garing banget lanjut kita goreng ini ada bahan sambelan, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat kemudian ada terasi juga untuk jumlahnya sesuaikan aja dengan selera ya semakin banyak bawangnya juga enak ini ada garam, kaldu jamur, 1,4 sendok teh untuk gula arengnya saya pakai 1 sendok teh lalu ulek sampai halus oke sudah jadi sambelnya super simple ya lanjut siapkan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan lalu ada madu saya pakai 1 sendok makan kemudian ada saus sambal saya pakai kurang lebih 3 sendok makan lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh aja ya baru kemudian tambahkan margarin kurang lebih 2 sendok makan lalu aduk-aduk sampai merata lanjut kita kita oleskan pada ikan mujair nilanya secara merata kemudian panaskan teflon kemudian panaskan teflon dan kita akan panggang sampai berwarna kecoklatan ya teman-teman jangan lupa oleskan sisa bumbunya secara merata panggang pakai api kecil atau sedang ya teman-teman biar tidak cepat gosong karena ikan bakar yang cantik itu lebih menggugah selera dibandingkan ikan bakar yang gosong ya kita oles-oles secara merata boleh dibalik-balik sambil terus dioleskan sisa bumbunya asli ini aromanya tuh harum banget setelah matang ikan bakar teflon yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan asli ini menggugah selera banget warnanya cakep mengkilat gitu ya teman-teman ditambahkan sambal dan lalapan ini bisa menjadi menu yang super lezat banget oke sangat gampang banget membuat menu hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Bismillah enak banget ini selamat menikmati